Bupati-Pati Haryanto menghimbau pada semua pukus masa Kabupaten Pati untuk saling berkotong-royong dengan seluruh pihak dalam percepatan vaksinasi. Hal ini guna menanggapi kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Pati yang sedikit demi sedikit semakin meningkat. Bupati Haryanto menyebut, yang menjadi fokus bukanlah vaksin booster, melainkan sasaran untuk vaksin dosis kedua, ia pun menghimbau dengan masih adanya limpahan stok vaksin Sinovac sekitar 30 ribu dosis tersebut agar disuntikan kepada Lansia. Sebab sejauh ini, capaian vaksinasi Lansia baru sekitar 47 persen. Itu bukan masalah yang vaksin ketiga, booster, booster. Yang ditamakan adalah vaksin yang kedua. Oleh karena itu, yang ada limpahan ada 30 atau 25 ribu atau 30 ribu vaksin Sinovac ini arahkan pada Lansia. Haryanto pun mengingatkan agar untuk sementara jangan fokus kepada vaksinasi untuk anak-anak. Sebab sampai pertengahan Februari 2022, capaian vaksinasi anak usia 6-11 tahun sebanyak 89 persen. Kalau 30 ribu itu bisa masuk, itu sudah menambah Lansia yang kedua ini sudah cukup banyak. Oh, nggak usah kemana-mana. Orang sementara sekolah anak-anak itu sudah berapa itu? 89 persen. Oleh karena itu, dengan stok vaksin yang sebanyak itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati untuk segera membaginya dengan berbagai pihak salah satunya pihak swasta. Hal ini guna menggenjot stok yang ada, itu agar habis dalam sepekan ini. Bupati pun menginstruksikan seluruh pukes mas untuk segera mendata sasaran vaksinasi, khusus Lansia serta membuat jadwal pelaksanaan suntiknya. Selain itu, Bupati membuat surat instruksi kepada para camat agar dapat membantu. Pihaknya menghimbau, setiap pukes mas mendapat jatah seribu dosis vaksin. Begitu pula dengan rumah sakit negeri maupun rumah sakit swasta. Apabila 3 ribu dosis tersebut disuntikan untuk Lansia semua, maka capaian vaksinasi Lansia bisa mencapai 60 persen.